Toyota yang menguasai pasar di Indonesia, April itu jual 2000. Rekina berapa? Ya lu bayangin sendiri aja lah, gak usah dijelasin. Halo sahabat kompas.com, kali ini bersama saya Azwar dengan program perdana bernama Autopod atau podcastnya Kompas Otomotif. Saya gak sendirian, saya ditemani oleh tim editor dari Kompas Otomotif. Sebelah saya ada Mr. Jambul. Selamat siang sahabat kompas.com, setelah kita berpandemi, apa namanya, walk from home. Sekarang kita untuk merefresh lagi teman-teman sahabat kompas.com, kita hadir lagi di Autopod ya, otomotif kompas.com podcast. Kita bicarain yang santai-santai. Lalu ada Omboy Agung, Omboy Agung, mana Boy? Mana Boy? Kayaknya industri lemes nih Boy. Ini ahli analisis industri. Dikenal, ditakutin narasumber. Terpuruk. Lalu ada Kang Adit. Nah Kang Adit ini temannya Pak Polisi, ini terkenal di lingkungan General-General Korlantas, dan sama Beskori. Sibuk ya kemarin? Sibuk. Apa namanya? Operasi ketupat. Berapa hari? 40 hari ya? Sebenarnya operasi ketupat terpanjang sepanjang sejarah. 40 hari. Cuman gak ada yang ditilang kan? Cuman surat teguran. Jadi kemarin ada, sempet ada hoax itu ya? Bukan hoax sih, ada viral, foto, blanco. Di captionnya, dibilang surat tilang. Padahal itu cuma surat teguran, dan gak ada ya. Di display way gak ada penilangan, gak ada dendak ya. Tapi operasi ketupatnya udah selesai. Mungkin kalau kedepannya, janjir-genap nanti akan bakal berlaku, bisa lagi. Mulai lagi. Mulai lagi. Oke, tadi pagi gue sempet ngeliat ada berita soal penjualan mobil. Tapi sebelum lanjut, karena masih pandemi, kita pake ini. Oh iya, lupa. Kita mengikuti protokol Dr. Reysa yang anggun. Tidak domelin Dr. Tirta. Oh iya. Oke. Penjualan ya, penjualan sangat menarik. Kenapa? Karena turunnya drastis, bukan main. Sebenernya gak cuma industri otomotif sih. Nanti kita dibilangnya gak adil. Ini yang dibahas cuma industri otomotif. Sebenernya banyak sektor lain yang kena dampak. Selain industri otomotif, ada industri pariwisata termasuk yang kena transportasi. Termasuk yang kena dampak gede juga. Nah, salah satunya adalah industri otomotif, properti juga. Nah, properti, penjualan. Itu biasanya kenapa sih, Boy? Ini orang menahan apa, emang gak ada buying power-nya atau cenderung saving? Kalau sekarang sih, ini kondisinya apa ya, luar biasa lah kejadian yang baru pertama kali di Indonesia kan. Kayak gini dan terjadi di dunia. Dan ini ngerusak lah ya, ngerusak semua sektor termasuk industri otomotif gitu. Yang paling basic adalah gambar sederhananya gini aja. Lu mau jualan barang, tapi toko lu gak boleh buka gitu. Sederhananya gitu. Jadi, dealer kan gak ada yang buka gitu. Terus, sales-sales gimana mau jualan gitu. Dan, lebih parahnya lagi, apa, konsumsi kita itu kan, kalau di otomotif, hampir 70% itu buy credit. Nah, sementara, leasing kita aja, sekarang kondisinya lagi berat. Jadi, orang-orang, setau gue sih, leasing itu sekarang udah, udah milih-milih, ngasih kredit ke orang gitu. Dengan caranya, dengan apa ya, apa, nolak halus, Boy? Nolak halus jadinya, lo harus minimal ngasih DP gede. Nah, sementara orang mau beli mobil, siapa yang bisa ngasih DP gede? DPR gede, berapa bergant? Sekarang, sekarang ada promo, tadi barusan gue liat di Mitsubishi aja, 25% minimal. Dari harga ya? Dari harga. Itu dia udah pasti ngasih subsidi tuh. Sebelumnya udah pada, udah pada ngerem sampai 50%, gitu. Siapa yang bisa, banting duit segede gitu, gitu. Nah, ini yang jadi masalahnya ini, ya itu. Tapi, paling sederhana ya, gara-gara, builder gak ada yang buka, siapa yang mau beli, gitu. Dan, ya lo liat lah, kemarin kan kita juga, beberapa kali bahas, ada penurunan, diskon, ada banding-bandingan diskon, gitu, untuk coba merangsang pasar, gitu. Tapi ya, kayaknya masih belum gerak. Tadi pagi, gue sempat baca itu, di Mei 2020, artinya bulan lalu ya, Toyota mencatat penjualan, cuma, kutangkut itu cuma hanya, 6.600 sekian menit, gitu. Itu jauh dia dari angka-angka? Iya, jauh lah. Biasanya per bulan itu, kalau Toyota kan sebagai market leader ya, biasanya paling tinggi, biasanya berapa sih mereka tembus per bulan itu? Toyota itu bisa, minimal 35-36% lah, gak market share-nya ya, dari tergantung total market, pasarnya berapa, gitu. Biasanya dia segitu. Kalau secara unit, wholesale-nya dibanding tahun lalu, pada bulan yang sama? Kalau tahun lalu aja, mana ya tahun lalu ya? Nah, ini kebetannya udah-udah-udah ini nih. Ini 2020. Kayaknya lumayan deh. 30 ribu, eh, dia 24 ribu kemarin. 24 ribu. Kalau cuma 6 ribu ya, enggak, kita cek di Januari, dia masih jualan 24 ribu. Januari 2020 ya? Itu dia masih 24 ribu. Februari masih tinggi dong. Februari masih, kan kita belum tuh, baru diumumin kan, Maret ya, awal dua kasus itu kan. Berarti Maret juga harusnya masih, masih oke. Maret masih oke, April ini udah langsung, nge-droh. Anjloknya parah sih. Di sini sih, di sini sih 2 ribu ya, data Gaikindo ya, data Gaikindo April itu, jadi, sampai sekarang, data yang update di Gaikindo tuh, baru sampai April, May-nya belum keluar. kita juga dapat data May itu, dari ngulik-ngulik ke narasumber, jadi kalau ada yang mau ngomong ya, ngomong, makanya tadi ngaku 6 ribu kan, ya, bisa diperdebatkan lah, bisa diperdebatkan 6 ribu itu ya, bisa diperdebatkan, karena banyak yang ngomong, May ini akan lebih parah, dibanding April, dan akan, masih berlanjut sampai, Juni. Juni, Juni. Juni, Juni. Kalau sepeda motor gimana? Maksudnya, perkoreksinya tuh juga jauh, sama kayak mobil ga? Betul, sama aja kondisinya sebenarnya, 11-12 sih, apalagi motor, karena leasing, ya itu tadi, lo tau kan, orang beli bid, beli Mio gitu kan, dulu cuma modal 500 ribu sejuta, dapat motor, 750 ribu, sekarang, leasing ga ada, ga ada yang ngasih kredit, setau gue sih gitu ya, jadi emang berat kondisinya, orang juga nyicil, juga mikir, mau beli mobil kan, ya, sebagai statusnya, barang tersier gitu kan, ga penting-penting banget, kalo, kondisi begini gitu, tapi, kita lihat aja nanti gimana nih, dalam 2-3 bulan ke depan, tapi emang banyak, kalo, kemarin sempet ngobrol-ngobrol, sama beberapa, temen-temen di ATPM, ya, lima besar lah, kayak Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Dehatsu, ngobrol-ngobrol, mereka rata-rata bisa jual, the best-nya itu 40%, dibanding tahun lalu, penjualannya, yang, apa namanya, mereka cuma bisa 40% lah, dari target, yang udah ditentukan, untuk yang tahun ini, dan emang, beberapa yang bertahan, kalo untuk Jakarta, mungkin kalo misalnya ada data yang, per daerah, mereka menyatakan bahwa, kalo Jakarta tuh hancur, udah bener-bener hancur, mereka ketolong di daerah-daerah, yang bener-bener, tidak terlalu, berdampak, dari si COVID-19 ini, jadi, tempat daerah-daerah, yang masih green, yang masih bagus-bagus, itu mereka masih, jualan masih oke, tapi gak sebanyak dengan Jakarta, nah, mereka juga ada, poin kedua, mereka tertolong oleh, mereka, si ATPM, yang punya produk-produk, niaga, kayak, model bug, ya kan, dia pick up, pick up, terus blind fan, apa segala, mereka ketolong disitu, kalo, temen-temen APM, yang gak punya, udah pusing deh tuh, itu pusing, udah dari daerah, rata-rata daerah yang gede, yang, terdampak COVID-19 yang terbesar, itu memang, negara-negara, eh apa, daerah-daerah yang, lumayan berkontribusi, untuk penjualan mereka, kalo diliat, makanya, ya, mereka cuman, kan kemarin ditanyain, 40% itu dapetnya dari mana, Jakarta udah hampir, hampir bisa dibilang, ya kecil, yang dari luar, daerah-daerah, itu mereka dapat, masukan-masukan, apa, lumayan penjualannya, apalagi ditunjang dengan, yang kayak, dia punya pick up, atau blind fan, karena masih buat usaha, untuk diketahui, data penjualan itu, biasanya ada dua, ada data penjualan wholesale, dan ada penjualan, data penjualan retail, kalo wholesale itu, dari, pabrik, menuju dealer, sementara, kalo retail itu, dari dealer, terserap oleh konsumen, ya, biasanya yang kita dapat, adalah data wholesale, itu dari gaya kindo, ya, berarti sebenarnya, itu juga belum tentu, terserap oleh, market, market ya, oleh pasar, ya, gitu, kita sih berdoa, semoga, kembali normal, ya, kembali kembali normal, dan, mungkin, apa, produsen punya, stimulus-stimulus, atau relaksasi khusus, buat merangsang, pasar, ya, dengan, adanya, diskon, misalnya, discon sih, kayaknya sih, lumayan menarik, itu diskon, 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 diskon mobil, ya, sepertinya ada, 100 juta, apa itu, Fortuner, Navara, Navara, Tera, 100 juta, Fortuner juga 100 juta, Fortuner tuh, Fortuner 100 juta, itu sebenarnya, segmen-segmen yang, quote-unquote, nggak terlalu terganggu, dengan kondisi ini, maksud mobil itu, sebenarnya, tapi kalau, kalau balik ke data, segmen teranjlok, itu ada di, LMPV, Avanza and the Gang, Avanza Xpander, LMPV, year on year itu, Jakarta, Januari-April, 34 persen, oke, kok enggak, 41 persen, LMPV, LMPV sebenarnya, dia backbone kan, backbone market kita, nah kalau yang, LCGC, dibanding LCGC, lebih anjlok mana tuh? LMPV, LMPV, kan nggak, nggak jauh beda lah, ya itu, itu kan menggambarkan, base marketnya Indonesia, ya itu, dua mobil itu sebenarnya, kalau yang lain-lain, ya sebenarnya, orang yang udah, upscale lah, middle up lah, tapi ini kalau, orang-orang yang, first timer, first buyer, ya ini semua, mobilnya, jenis-jenisnya ini, ini aja gitu, kondisinya emang berat sih, kalau di tahun normal ya, nggak ada pandemi, harusnya di semester pertama, jadi ladang jualan ya, ladang jualan, ada, ada pameran, ada pameran, di bulan, April ya, April, IMS, dan juga jelang lebaran, dan juga, harusnya, bulan Juni, Juli ini, ada PRJ, yang sebagian, pasar-pasar, yang ibaratnya, harganya di bawah 300 juta, mereka itu, memanfaatkan, PRJ ini, untuk jualan, LCGC, tahun ini PRJ nggak ada ya, kalau PRJ nggak ada, PRJ, nggak beli kiki kita, 10 ribu, 20 ribu, 10 ribu tahun berapa, motor, PRJ kan, ladangnya jualan motor, dan kalau mobil-mobil, yang bangsa LCGC, yang harganya 100, yang di bawah 200 jutaan, mereka panen juga, lumayan di sana, yang motor-motor, ya motor pastinya, dan mereka udah bisa, umbar-umbar diskon, umbar-umbar paket, biasanya kan di saat PRJ, nah ini benar-benar lemas, ini mereka, kita juga ya, udah ngobrol juga, beberapa teman-teman ATPM, untuk gimana caranya, mengembalikan, apa namanya, kondisi supaya, balik lagi, itu butuh benar-benar effort, yang sangat besar sih, kita masih ada beberapa, eh masih ada pameran satu ya, dan itu juga masih, kalau menurut gue sih, masih tanda tanya besar, apakah benar-benar, di bulan November ya, akhir Oktober, sampai awal November ya kan, apakah itu bisa menolong, rasanya susah sih, karena masih masa-masa transisi, kecenderungan orang, masih kayak om Boy bilang tadi, ngekepin duit, ibaratnya ngekepin duit, naruh duit di bawah itu, enggak tapi ATPM udah DP boy, DP kan udah kembali, oh iya, tapi kalau dipaksain sih, sangar juga sih boy, serem-serem juga, kita yang mau liputan, juga bingung gini, kembali beberapa ATPM itu, punya program, menggalakkan, program jualan, lewat online, ternyata, enggak nendang ya, enggak, enggak memberikan efek, efek, singifikan ya, kalau bukan lewat, marketplace ya susah, untuk pasar itu, masih belum trend sih, di sini, budayanya, ya budayanya, itu masih belum, mereka melihat barang, pegang dulu, kalau bahasa yang lagi ngetar, di uak-uak dulu mobilnya, ya kan, dilihatin, mencobohin, apa segala macam, sebenarnya itu kan, bisa mereka dapat dari sana, cuman kalau memang feel, untuk ngetesnya, memang enggak bisa, jadi mereka datang untuk ngetes, oke, dan bahkan, bahkan, beberapa ATPM, kalau mau ngetes, tinggal telpon dealernya, dealernya bawa mobilnya, ke rumah, iya kan, sekarang ada gitu, enggak kena juga, emang bener-bener, ibaratnya, lagi dikekepin, itu digulingin, itu duit, padahal udah di-stimulus sama, produk baru ya, inget gak, awal Weva, Toyota sempat launching, oh iya, Agia keluar launching, Ayla launching, Toyota Dehatsu sempat launching, Ignis, enggak lama kemudian, ikut launching, terus ada BMW ya, iya, BMW juga launching, kalau itu kan buat para Sultan lah ya, Mini BMW buat Sultan lah itu, kebeli lah kita BMW, tapi yang tahun 90 lah, enggak kebeli lah, gue yang X6 yang baru itu, kebeli lah, itu yang Daycast 183 itu, lumayan, jadi gini Boy itu, yang tren penjualan online itu, gue dapet sih dari temen, dari salah satu temen, dari salah satu temen, dari salah satu temen, jadi ada penelitiannya, dari salah satu, apa, riset company lah, global lah, inisialnya, I gitu ya, dia, gue lakukan riset di Wuhan, karena Wuhan itu udah mulai, udah mulai ilang lah pandeminya gitu, mereka mulai campaign itu, buat, apa, nge-start, industri-nya, biar market-nya, terstimulasi itu, pakai, cara, lu dateng ke rumah lu, jadi lu mau beli mobil, door to door gitu, door to door gitu, waduh, ini tuh kayak, jaman dulu banget ya, kayaknya sih, riset ini, berhasil, udah dipegang bos-bos, ATPM di Indonesia, kayaknya ya, karena udah mulai, udah mulai bermunculan nih, temen-temen dari, beberapa merek Jepang lah, udah ngomong udah, yaudah gue udah melakukan ini, gue juga lihat riset ini gitu, termasuk, sebenarnya menarik ini, kalau misalnya, lu bayangin gak, misalnya Fortuner diskon 100 juta aja, Fortuner second, drop berapa harganya, jadi temen-temen di, di 88, di WTC itu, makin pusing sih, dropnya makin gokil-gokilin lagi gitu, dan setau gue kan, itu juga udah mulai gitu ya, ngasih, ngasih buat test drive di rumah ya, betul, mobil-mobil bekas juga, dia ngambil pakai modelan, strateginya dari ATPM, dia dateng, mau cobain mobil, dateng, bawa mobil bekasnya dicobain, apa segala macem, itu udah mulai mirip-mirip, tapi ya begitu, karena diskonnya gila-gilaan, mereka juga, bahkan temen-temen dari yang lelang, yang harganya, sangat-sangat fantastis, murahnya, gak dimakan juga, dari temen-temen yang di, WTC ya, MGK, MKG, MGK, terus juga dari temen-temen yang ada di, Blok M, apa segala macem, yang besar-besar, dalam tanda kutip, pemain-pemain besar, mobil bekas, itu dulu, pada awal pandemi, mulai-mulai masuk April, itu mereka seneng-senengnya, beli mobil dari lelang, harganya murah, tapi kesini, tumbang semuanya, tumbang semuanya, udah, gak ada, emang kalau mau beli mobil, sekarang waktunya, berarti bisa dikatakan, bahasa kasarnya, sekarang adalah waktu yang tepat, untuk beli mobil, kalau duitnya, kalau duit, atau bisa bayar, DP yang tadi itu, berapa 40% ya, 25-40%, itu kalau misalnya ini, jangan jual mobil sekarang, karena bulan depan harga naik, sebenarnya, kalau kita melihatnya negatif, emang negatif semua, kondisinya, tapi sebenarnya ini kesempatan, kenapa? karena pandemi ini, orang jadi segen, naik mobil, naik, 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 mungkin LCGC, mobil murah ya, bukan LCGC, mungkin mobil murah, nah ini mungkin, bisa jadi opportunity, buat dia, buat game market, dengan harga yang seksi, misalnya ya, atau motor, betul, dengan adanya, ganjil genap, juga yang baru terakhir, itu, lu juga minimal, sekarang punya motor 2, Jek, 1 plat ganjil, 1 plat genap, sebenarnya ada opportunity, di sini, yang bisa dimanfaatkan, sama TPM, cuma, kembali lagi, jualan mobil itu, di Indonesia, bukan ATPM, yang jualan itu leasing, sebenarnya, yang bayarin leasing, jadi kalau leasing, kalau leasing bisa ngasih, hancur, yaudah, bisa ngasih, stimulus yang oke sih, harusnya ya, di sini sih, buat si Malakama ya, iya, maju kena, menur kena, dia ditekan sama OJK kan, nah di sini, dia juga harus ngasih keringanan, buat konsumen, yang terkena dampak oleh COVID-19 itu, iya, ada stimulus dari Pak Jokowi itu kan, terus juga, dia kena ada cicilan, dia kan, minjem duit ke bank-bank, ya Jepang lah, ya, bank-bank mana, dia juga ada, kewajiban bayar juga, jadi sebenarnya, transfer kredit aja ya, kayak gitu, ada tanggungan ya, tanggungan juga, berat, kondisinya sih, makanya ini yang bener-bener, harus kita rangkul bareng-bareng, kemarin juga, udah ngobrol-ngobrol, okelah, kita coba, gimana, cara membangkitkan kembali, dengan, ya, mungkin kemudahan-kemudahan, atau, apa namanya, program-program menarik, dari teman-teman APM, dan juga, ya, yang tadi, Om Boy bilang, pilihannya adalah, ya mungkin, kalau misalnya, ada yang berlebih, dan bisa mencapai leasing, dengan, syarat-syarat leasing itu bisa, mobil baru, atau misalnya, kalau enggak, ya mobil ini dengan, alasan yang tadi, safety, daripada gue ikut, transportasi umur, yang masih uok-uokan, kayak begitu, dan motor, sebenarnya yang paling, memungkinkan motor, motor paling murah, yang second berapa? 2 juta, 3 juta, 2 juta, 3 juta ada kan, sebenarnya, bisa, 2 juta, 3 juta, ya kan, atau mau sehat, bisa pakai sepeda, cuman kalau sepeda, nyimpan yang dimane, ya kan, kalau motor ada parkirannya, masih mending, nah, harusnya yang itu, kita ya, bisa, bisa buat, masa transisi, yang kayak sekarang, kita benar-benar menilai, gimana, apa, perkembangan penjualan mobil, maupun motor, baik baru, maupun bekas, ya mudah-mudahan sih, ya Boy ya, ada, ada perkembangan baiknya, gitu loh, ke depan. Tapi ada juga yang, mereka malah, justru menjual, kendaraan mereka, kayak motor, mobil, kemarin, sempat ngobrol sama, teman-teman di WTC, kalau nggak jual itu, mereka juga kesulitan jual, terus banyak juga konsumen yang, malah ngejual, malah ngejual, nah mereka pun, akhirnya, wah bingung, harus gue ambil atau enggak, karena kalau mereka ambil, mereka ruki juga, padahal harganya pun jatuh ya, kalau dijual sekarang ya, BU, ini nggak muter kan, BU, banyak, banyak orang-orang BU sekarang, jadi ya, akhirnya, nggak pas aset ya, jual barang, jual barang, ya mudah-mudahan, cepat, Juli bisa, new, apa namanya, new, new normal, iya, juli sih, kayaknya masih berat, masih berat, gue dapat info sih, salah satu merek, Jepang gitu ya, itu hold produksi sampai Agustus ya, hold produksi, jadi sekarang, jadi sekarang dia slow-slow aja gitu, karena stok udah melimpah, oh iya, buat apa lu, nembuk stok, iya, mereka stok rata-rata bulan, dari kemarin kan, April, iya, April, udah pada ngumumin tuh, yang resmi, stop, stop produksi, tapi dari temen-temen yang ada di dalem, kita dapat info, ya gitu, kata juga, ya daripada lu nembuk stok kan, duit mati, jadi nggak mungkin lah, kegiatan ekspor, nah itu juga, jadi tanda tanya sih, ngomong katanya, buat ekspor ya, cuman, Vietnam aja, kayaknya, emang sih, kayaknya kondisinya oke gitu, tapi apa mereka buka, buka, buat terima barang gitu, kan, jadi pertanyaan ya, katanya si ATPM sih, melakukan gigi, untuk ekspor kan, udah mulai buat, menanding ekspor, mungkin negara-negara kayak, Suzuki kan ekspor ke, mana, Bangladesh ya, Bangladesh, iya, carry-nya ya, sebelahnya ini ya, iya, banglade, 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 wagon R, ya itu mungkin, apa wagon R yang dibuang ke sana, di sana, yang dibuang, yang di, di geser, di sini kayaknya, di sini kayaknya nggak laku, bukan kalah, penjualannya dikit, lebih banyak di ekspor ke Bangladesh, orang di Minas, banglade sama pakistan, pakistan ya, iya sebelahnya dia, pakistan ada banglade juga, antara itulah, entar coba di cek lagi, masih doyan model kayak begitu ya, itu laku bahwa ijian sel, karena di sana, jalannya di sini yang sempit ya, iya ya, India kan, oh pakistan bener, sana kan klas, oh iya, pakistan namanya dia, betul, Indonesia seneng aja, supply ke sana, karena itu gede banget, selujuknya di India kan, terbesar di dunia, karena kita beberapa produk, masih ngambil dari sana kan, iknis masih ngambil dari sana, eskrong sih, eskrong masih ngambil dari sana ya, sama yang menarik sebenarnya, kalau lu perhatiin ya, dalam beberapa bulan terakhir ini, masih ada merek-merek yang berusaha, menstimulasi pasar, dengan produk-produk baru, yang berani ya, BMW, dia udah launching 3 produk, iya, kabarnya, catatan penjualannya, lumayan kabarnya, iya, ya gitu lah, kabarnya catatan penjualannya gak, iya memang dia juga, jualannya gak banyak-banyak amat kan, di Gai Kindo sih, mungkin yang beli juga orangnya gak, iya gak pengaruh biasanya, kayak kita, kayak kita kan gak begitu pengaruh, mobil-mobilnya, beli tinggal beli, ya cuman kita gak minat aja, iya mobilnya, iya kan, kita gak beli kita ngetes, iya, ada catatan BMW? ada nih lumayan, 155, 215, 253, tapi dropnya ke 78, ya artinya segmen-segmen konsumen ini, ada Jack, kalau kata orang, segmen-segmen orang NIS, yang, menggerakkan ekonomi Indonesia, memegang, orang-orang yang beli BMW buat kendaraan sehari-hari, sosialita, sehari-hari, kemarin tadi sih, yang tempat R3 itu simpet diskon 30 jat, tapi yang produksi 2019, oh, VIN lama, 2019, lu bayangin gak, sekarang bulan apa? bulan Juni 2020, masih ada jualan 2019, kalau mau nyari mobil harga miring, VIN 2019 sih gak masalah ya, gak masalah, selama tidak berubah, di produksi 2019, sudah dijual 2020, makanya ada VIN 2019, gak artinya stoknya masih ada, jika tahun lalu, lu bayangin gak, kalau tahun ini masih produksi, jadi kalau mau beli mobil, bisa juga tuh, kalau duitnya pas-pasan, cari yang VIN 2019, kemungkinan masih ada ya, masih ada, itu aja LMPV tuh ya, ini kita udah-udah produk Jepang, apa kabarnya produk-produk Cina, oh, pemain baru tuh boy, gimana tuh boy, Cina, sekarang lu gini, lu bayangin aja ya, ini gue pake data Gakindo ya, kalau data dari Toyota, kan dia bisa ngomong apa aja, Januari dia jualin, 24 ribu, di April 2000, Toyota yang menguasai, pasar di Indonesia, April itu jualan 2000, Cina berapa, ya lu bayangin sendiri aja lah, gak usah, gak usah di, gak usah dijelasin, intinya berat lah, kondisinya sangat berat ya, itu karena kita, ada niat baik boy, jadi kita ada niat baik, kita gak usah ngomongin, kita tetap membicarakan optimismu, harus optimis, harus optimis, ada pemain baru ya kan, ya apa, MG ya, oh MG, itu merek, merek Tiongkok, belas teran, ya, kita anggap lo mobil Inggris, ibu Inggris, bapak Cina, oh, ya, 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 MG, itu harusnya, harusnya sih, katanya, lumayan, mungkin bagus juga nanti, kapan-kapan kita, nge-podcast, soal test drive kali ya, hasil test drive, kita omongin, kita bongkar-bongkaran, itu bisa, teman-teman sahabat kompas.com, bisa komen, nanti, mau bahas tema apa sebenarnya, tapi seputar otomotif ya, seputar, seputar mobil, motor, nanti kita bisa sharing, jangan soal-soal yang lain, kayak KKI, jangan, jangan KKI, jangan apalagi tuh, yang dokter baru, itu, yang kemarin, kita terbuka soal produk baru, soal mobil baru, motor baru, jangan lagu baru, jangan ya, soal pameran, yang lagi rame, ini pameran nanti, akhir tahun jalan apa enggak, itu kita terbuka, soal test drive, itu kita juga bisa bahas itu, tulis aja di komen, nanti kita, dan kedepannya kita juga akan pasti, memungkinkan untuk mendatangkan, narasumber-narasumber ya, minimal telpon lah ya, iya bisa telpon dari sini, kita tanya jawab, tanya jawab, apa-apa segala macam, tapi mau minum data, harusnya kita bisa kontak, ketua Gai Kindo, Pak Johan Senang, lah ya, bisa itu, tapi menurut lu gimana, kondisi, kalau akhir tahun kondisinya begini ya, maksudnya liat data, di atas telpon, di atas telpon begini nih, maksud gue, akhirnya 2020, kalau sama, lurusnya di Anistal aja, kita gitu, di 2021 ya, tau dari budgeting, mereka sebenarnya udah punya, plan kan, pameran A, pameran B, pameran C, ternyata kan enggak, enggak terlaksana kan, bener, banyak yang ngos-ngosan, mereka juga punya cost, di manpower, harus ada yang, lain public, kalau berhenti kan, ternyata costnya gede ya, kalau berhenti, ternyata costnya gede, karena untuk start up-nya lagi tuh, butuh proses untuk mencapai titik, udah-udah juga ngkandung di layup ya, di Indonesia Otomotif ya, di layup-layup, ada sih, ada informasi-informasi ini, so far informasi yang masuk ke gue, ada tiga merek, yang sudah menawarkan, menawarkan, menawarkan untuk, segera lulus, dari akademi perusahaannya, iya kalau dirumahkan dulu, sementara, terus nanti kalau udah normal, diambil lagi, enggak, bener-bener, golden shake hand ibarat, itu udah ada tiga merek, yang informasi, ada tawarin 10 kali gaji, tapi boy, pada nolak, iya, ada yang berapa kali gaji, ada yang misalnya, cuma baru tiga tahun, dia cuma dapat, ucapan terima kasih, dan sayonara, gitu ada, macam-macam, sayonara ya, oke, sayonara penting jepang, jepang, terima kasih, ada yang sayonara, terima kasih, terima kasih apa? terima kasih, oh, gracias nggak ada ya, dan ke, dan ke, dan ke belum ada, makanya, tidak temenan kita, oke, berarti, nanti ke depannya, kita boleh tuh ya, war, menghadirkan narasumber, untuk ngobrol-ngobrol, dan ini bukan cuman buat yang, ke depannya, kita pasti akan lebih menarik lagi, harusnya ya, membahas yang kayak, mungkin untuk ke depannya, kita mau bahas yang new normal, keren juga nih, karena beberapa, kalau kita perhatiin, di laman otomotif, kompas.com, itu ngetrend tuh, soal ojol, iya kan, soal ojol, kebijakan-kebijakan, ganjil genap, iya kan, terus lagi, apa namanya, satu lagi tuh, ganjil genap, ojol, terus sama yang, perpanjangan SIM, sama STNK, iya kan, niaga juga, bis itu kan juga, iya, 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 ternyata boleh 70% ya, bawa penumpang, 70% ya, kebijakan-kebijakan baru, yang new normal, itu bisa-bisa kita, belum normal buat industri, transportasi itu, itu belum normal juga, oke, thank you, barusan, bahasan yang cukup, alat dan menarik, tentang, kita kalau bilang terpuruk, kasar gak sih? kesimpulannya ya, kondisinya berat lah, iya, kondisinya berat, mudah-mudahan bisa, bisa kembali normal, di sisa tahun 2020, kalau gak, ya dilewatin aja lah, 2020 yang langsung ke 2021, udah, mudah-mudah ketemu vaksinnya, sebenarnya, banyak proyek, jadi mangkrak juga, kayak mobil listrik, mana itu nasibnya, iya, elektrifikasi, udah, udah terlupakan, kita mikirin jualan dulu, jadi, sekarang bukan elektrifikasi, yang lagi tren, gratifikasi, itu lagi tren tuh, kalau Gagindo udah, revisi target jadi 600 ribu, tahun ini ya berarti, dari 1 juta sekian, 40%, kemarin kan, 1,1, kemarin 100 berapa, ya berarti 40%-an hilang, itu karena hilang kita, ini boleh dari, Mei sampai, kemungkinan sampai Agustus ya, tapi banyak yang ngomong juga katanya, yang butuh setahun dua tahun untuk, ada juga yang ngomong, katanya kita mundur, 5 tahun, terakhir gitu, kondisi sekarang, jadi butuh effort minimal, setahun dua tahun, buat balik, track ke 1 juta lagi, kita lihat aja, gimana, ya, thank you ya, sampai ketemu lagi, di Otopod selanjutnya, bye bye,